Selama puluhan tahun menjadi petani, Sawwandi hanya mengenal model pertanian tradisional. Bagi petani asli gampong atau desawe kecamatan Kota Janto Kabupaten Aceh Besar ini, petani merupakan pekerjaan warisan, ilmu yang ia gunakan di ladang turunan dari orang tuanya. Belum terbayang di benaknya, bahwa kini dengan bantuan teknologi berbasis internet, hasil pertanian bisa berlipat-lipat, sesuatu yang tak pernah ada di masa orang tuanya. Akses internet membuka begitu banyak peluang bagi petani. Hal ini tak sepenuhnya diketahui Sawwandi. Baginya, sinyal seluler baru sebatas untuk keperluan komunikasi. Ia merasa sangat terbantu jika mengetahui harga komunitas, sehingga bisa menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Dari kecil saya di sini sampai sekarang, itu kalau jaringan HP-nya masih susah. Jadi, kadang-kadang waktu ada orang-orang penting yang mau nelpon kita, itu susah, nggak bisa masuk. Kadang-kadang kalau misalnya kita membutuhkan internet, jadi kita harus ke pasar sana, Pak, yang jaraknya 2 kilo ke pasar. Desa Weh merupakan penghasil kemiri. Meski hanya berjarak 2 km-an dari pusat Kabupaten Aceh, Desa Weh tidak terjamah sinyal komunikasi. Akibatnya harga jual petani kacau. Jadi, waktu kami bawa ke pasar, itu harganya kadang-kadang nggak menentu. Bisa jadi lebih tinggi daripada agen yang masuk ke kampung di sini, Pak. Jadi, waktu kami menelpon ke pasar jantung yang kami bawa ke sana, kadang-kadang jaringannya nggak ada. Jadi, untuk kita nelpon nggak bisa. Lima kilometer-an dari Desa Weh, tepatnya di Desa Datacut, terpanjang menara BTS sementara setinggi 42 meter yang berdiri Juli lalu. Menara non-permanen ini bagian dari proyek Bakti.com.info. Di lokasi ini, rencananya akan berdiri BTS permanen setinggi 72 meter. Sinyalnya akan menjangkau radius 25 kilometer, termasuk Desa Weh. Saat tim Merkas Kompas mendatangi lokasi, tidak ada kegiatan konstruksi. Baru ada fondasi tapak menara yang belum jadi. Menurut Kepala Desa Datacut, Eko Wisnu Abdi, pembangunan BTS terhenti karena pekerja sedang mengerjakan pembangunan di lokasi lain. BTS sementara yang sudah berdiri hanya mampu menjangkau lima desa. Idam Mukhalid, petani yang tinggal persis di sebelah menara BTS sementara, sudah bisa mengakses jaringan telekomunikasi. Kalau menurut tempat kita ini, kadang-kadang ada sedikit di sini di rumah. Maksudnya di depan rumah saya ini ada sedikit singkat. Tapi kalau maksudnya ke kebun sama sekali nggak ada. Kalau kebun-kebun ke bawah maksudnya daripada di sini, nggak ada. Idam termasuk yang beruntung. Ia bisa berkomunikasi dengan agen di pasar. Belum ada sinal, kita nunggu agen yang dia itu. Berarti kalau dia maksudnya ada lewat, kita stop. Nggak ada lewat, berarti kita jemput dia ke rumah. Maksudnya tinggal kita telepon. Tinggal kita telepon. Ini Pak agen, agen kumiri misalnya. Ini Pak agen kumiri. Di rumah saya ada kumiri misalnya berapa kilo. Oke, besok pagi nanti kita ambil. Tinggal telepon aja nanti agennya. Meski sudah dapat menjangkau internet, Idam dan para petani di desa Data Cud belum mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan pertanian. Mereka tak pernah mendapatkan literasi digital agar pertanian mereka naik kelas. Pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengaku infrastruktur yang belum merata menghambat pengembangan ekonomi digital. Di Aceh Besar, pengembangan ekonomi digital baru difokuskan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hingga kini, empat kecamatan di Aceh Besar belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Saya rasa kami tidak berpikir akan mangkrak dan kami optimis itu selesai. Tentu akan kita sikapi segera. Ya, dengan dibangunnya Tower BTS ini, ya kita, ya, dari kementerian desa dibangun Sarpras untuk ya lokasi wisata di desa Jalin, kemudian nanti kita juga akan memperkuat apa sosialisasi oleh Dekranas kita terkait dengan penguatan produksi mereka. Jalin, dan juga akan memperkuat terkait dengan penguatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.